Intro Nah, karena ini kan ada idiom ini ya Mah benar netizen dengan segala komennya Sebagai wali kota tentu kan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit Tetapi pilihan sulit itu kan harus dikomunikasikan ke publik Harus disampaikan ya Pahit, manis harus disampaikan Pernah dibully gak kan di medisos? Minang Biasanya kalau Kang Pamit dibully dalam apa sih? Banyak yang menganggap apa yang saya lakukan pencipaan Oh pencipaan, iya betul-betul ya Banyak yang menyatakan PKL terberes-beres Pasar kita terberes-beres Padahal kan saya baru memasuki bulan ke-6 Bulan ke-6, betul ya Jadi memang masyarakat keadaan mereka membutuhkan sesuatu yang sangat instan Iya, iya Tapi bagi saya gak apa-apa Kenapa? Ini gak marah ya? Ya enggak lah Gak apa-apa gitu Kan setiap orang itu punya haters, punya lovers Betul, setuju, setuju Mereka yang gak suka dengan saya Apapun yang saya lakukan, misalkan baik Ah, jelek saja dalam penangan mereka Dan mereka tidak butuh penjelasan Tidak butuh penjelasan? Mereka gak butuh penjelasan Beda lagi dengan lovers Iya, iya Kalau lovers Terus, meskipun kadang apa yang kita lakukan kurang baik Tidak sesuai dengan keinginan mereka Dan mereka sudah senang ke kita Sudah senang kita Jadi ini kan fitra alamnya saja Betul, betul Bagaimana kita tidak terpengaruh Yang jelas kita lebih profesional menjaga warga ini Bulian itu ke Kang Pahmi, juga kekeluarga ada gak? Kekeluarga ada Reaksi keluarga seperti apa? Ya, kalau keluarga kan mentalnya gak sekuat sayang Oh iya, betul Mereka bukan orang politisi, segala macamnya Kadang Ada Anak saya yang kedua itu baper Oh baper juga Perempuan ya Oh iya, iya Jadi kalau dia baca Di IG atau di Facebook yang Membuli saya Suka nangis Oh suka nangis Saya bilang, ngomong jangan baper Biasa di dunia kehidupan apa gitu Iya, iya Tapi kalau baca yang Ya, yang tadi lover itu Jadi sedang Ibu biasa kan? Ibu Alhamdulillah Sudah kuat ya Terbiasalah Terbiasalah Lama-lama terbiasa Biasanya pelakuan Kang Pahmi seperti apa? Misalkan nih Pernah ketemu gak dengan orang yang bully gitu? Orang Sopling Oh sering Biasanya seperti apa? Ketemu di ceritain gimana gitu? Karena kalau ngopi Saya misalnya Lagi makan sama keluarga Ketemu Ketemu Selama-selama Tegur sama ya Sama Cipika-cipika juga biasa Sama Gak misalkan Eh, yang bully nih Di Syria Gak ya 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 Sukabumi itu kan kayak kuliner kan ya Kalau saya nih suka jalan-jalan Kalau malam itu dari ujung ke ujung Ya sepanjang masih punya uang Jajanan masih ada enak-enak tuh Mau tau nih Kuliner favorit Kang Pahmi Tapi Sukabumi kan Kebanyakan ya Segala kuliner enak nih Sukabumi Saya kemarin mau maaf Ketika Semarang Coba jajanan-jajanan Enggak enak kan Kak Bandung saja ya Enggak terlalu Kalau Sukabumi itu nyakrek Nyaman, enak Kulinernya Saya terbiasa kalau malam itu Karena sulit tidur saya gitu ya Terbiasa kalau malam itu jalan Apalagi trotor kita kan sekarang Ada trotor yang sudah enak ya Jadi trotor itu enak jalan Jadi jalan malam Nongkrong dibantros Nongkrong bisa potong Itu semua enak lah Jajanan makanan Sukabumi enak-enak Oke ini sudah ada Pertanyaan dari netizen Pak Boleh saya bacakan dulu nanti Ini pertanyaan dari Siapa ini Dari Regia Pak Wali bisa gak Kalau dalam perjalanan Sukabumi Pengawalannya tidak pakai sirine Pak Nah gitu kan Seperti presiden kita Dalam perjalanan dinas Ya dikawal namun Tidak menggunakan sirine Pak Bapak juga Kampangnya juga menggunakan itu Kalau Pak Tual itu kan Standar yang tidak bisa Dihilangkan Oh tidak Tidak disediakan Insya Allah Memang selama ini Dalam Momen-momen yang Biasa Saya memang tidak Menggunakan Insya Allah Saya yakin Ini juga mengganggu Kenyamanan dari Para pengguna jalanan lain Saya juga mohon maaf Kalau apabila Tiba-tiba Teman-teman Misalnya Tegia Itu merasa Terganggu Insya Allah Kita akan lebih Tentang Ya gitu ya Regia Pak Wali sudah menanggapinya Mohon maaf katanya Kalau mungkin Mengganggu Mengganggu ya Tapi ini Bagian dari Prosedur tetap Pak ya Yang harus Tidak bisa dihilangkan Tapi insya Allah Akan di Berikutnya Pak ini Dari Zakarapit Assalamualaikum Pak Wali Gimana nih Sekarang Pak rata-rata Mau melamar Ke sebuah perusahaan Contohnya Garmen Harus pakai uang admin Pak Gimana tanggapannya Ini gak menyebutkan Spesifiknya nih Pak Dimana kapannya gitu Tapi Bisa ditanggapi kan Ya sebenarnya Menurut saya Kalau secara resmi Pasti itu gak ada ya Ya betul Secara resmi pasti gak ada Ini bisa jadi Karena melalui Sebuah Apakah calok Atau kapung hubung Saya yakin Perusahaan Garmen Juga tidak akan melakukan itu Ya Inilah Hal-hal yang tidak bisa Dihilangkan dalam perjalanan Tapi memang yang demikian Menurut saya Sebenarnya tidak Tidak boleh Tidak boleh Betul Jadi mungkin Kalau masih ada gimana Pak Ini cara ininya Mungkin Kelapor kemana Kelapor Ke perusahaan Kalau ke pemerintah Mungkin bisa kan ya Ke pemerintah bisa Tapi dalam konteks ini Pemerintah kan tidak bisa Mengintervensi Karena kan ada hubungan Kayaknya saling membutuhkan Sepanjang kebutuhan itu Ada mungkin Selalu ada kesempatannya Ya gitu ya Jadi Utamanya laporkan ke perusahaan dulu Karena Pak Wali Berkeyakinan perusahaan juga Tidak Saya yakin enggak lah Tidak menginginkan hal itu terjadi Perusahaan membutuhkan karyawan Sebagai juga karyawan Membutuhkan perusahaan Ada Harus berani ya Harus berani Harus berani menyampaikan itu Kalau itu tidak dicegah ya Selamanya akan terjadi Tidak menginginkan Betul Betul